17 April 2005, 9 warga negara Australia ditangkap di Denpasar, Bali. Mereka menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin. Empat tersangka, Martin Stevens, Raina Lawrence, Scott Russ, dan Michael Zuga ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai. Petugas menangkap keempatnya dengan paket heroin yang terikat di tubuh mereka. Tiga lainnya, Si Yi Chen, Tan Duk Tan Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Mas Lati dekat Pantai Kuta karena kedapatan membawa 300 gram heroin. Sementara dua lainnya, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran ditangkap sesudahnya. Lantara terbukti terkait dengan tujuh tersangka yang telah diamankan sebelumnya. Persidangan terhadap para tersangka Bali Nen dimulai sejak Oktober 2005, namun baru pada 13 Februari 2006, konis pada beberapa terdakwa dijatuhkan. Renal Lawrence dan Scott Russ difonis hukuman penjara seumur hidup. Menyusul Michael Zuga, Martin Stevens, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duk Tan juga difonis penjara seumur hidup. Kemudian Andrew Chan dan Miuran Sukumaran difonis mati. Para terdakwa balinan sempat mengajukan banding, namun hanya lima terdakwa yang mendapat keringanan hukuman. Menjadi 20 tahun penjara, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran tetap difonis mati. Eksekusi mati terhadap dua penyelundup narkoba jaringan internasional ini pun berlangsung pada 29 April 2015 di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.